hai 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 yo halo saya Rekers kembali lagi di ataman ofkis youtuber kali kita belum bahas mengenai gacha Boboiboy akhir-akhir ini lagi ramai masalah gacha Triple B atau gajah Boboiboy di gajah komuniti Indonesia dan ada yang ngetek gua mengenai ship yang ada di gajah Boboiboy itu meresahkan dan keterlaluan gue coba buat riset dan cari tahu mengenai hal itu dan bener-bener udah di luar nalar beberapa konten menayangkan gajah BL dalam versi Boboiboy dan yang paling nggak masuk akal yaitu mereka bikin ship sama elemental sendiri gua sendiri juga sebagai penikmat Boboiboy ngerasa jijik dan benci sama ship ship kayak ginian padahal karakter cewe di Boboiboy banyak gitu loh kayak Yin ya ya atau mungkin Mama Zilla tapi manusia dengan pemikiran di luar nalar malah lebih milih ship antara Boboiboy dengan Boboiboy lebih mirisnya lagi bahwa konten ini enggak cuman di satu channel aja bahkan banyak yang bikin dan setelah gua pikir memang lebih baik konten gajah Boboiboy itu jangan ada yang genre romance live karena kok banyak konten gajah Boboiboy yang genre romance tapi ujungnya ship sama elemental sendiri bahkan sampai ada bikin Boboiboy versi cewek terus di ship sama elemental sendiri juga gitu ditambah lagi banyak yang mendukung konten beginian bahkan ada yang sampai request ship selanjutnya contohnya shiptons X solar dan Hali X elemental gila banyak banget bayangin semua elemental dibikin gay parah banget ya kan memang konten gajah LGBT sekarang udah banyak pertebaran bahkan sampai nyerang fandom lain juga ya Gua harap hal ini cepat berkurang atau lebih baik enggak ada gitu loh ya kan yang bikin keikinan entah itu dari fandom Boboiboy atau yang fandom lain gitu karena itu udah meresakan banget apalagi merusak citra gajah komuniti Indonesia ya dan kayaknya sampai sini dulu gua bahasnya saya Atamanap pamit undur diri bye bye see you next time you you you